hai oke Wimbro selamat datang kembali di channel saya kali ini saya ingin membagikan pengalaman cara untuk membuat base station ya yang baik dan benar dan juga perhitungannya jadi ada perhitungannya ya Oke sebelum lanjut jangan lupa klik like share comment and subscribe aktifkan juga tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya Oke mari kita mulai yang pertama adalah kita harus mengetahui rumus-rumus dari segala-galanya ya Hai baik itu kita menentukan panjang kabel baik kita menentukan matching antena itu ada rumusnya saya akan share di sini jadi rumusnya itu adalah sorry rumus yang paling sering dipakai adalah kecepatan cahaya dibagi frekuensi yang diinginkan dikali lambda kemudian dikali velocity faktor ini ini rumus umum yang dipakai kalau antena kita menggunakan 5 per 8 lambda otomatis kita juga mesti mengetahui frekuensinya saya bekerja di frekuensi 142 misalkan jadi lambdanya sama dengan 5 per 8 frekuensinya sama dengan 142 otomatis kecepatan cahaya itu pembulatan saja itu biasanya dihitung 300 dibagi 142 dikali 5 per 8 dikali velocity faktor dari bahan antena yang kita pakai bahan antena yang kita pakai biasanya kalau aluminium itu di 0,95 ini gambar kasarnya aja ya yang berubah itu mutu bahan masing-masing antena itu berbeda-beda jadi velocity faktornya enggak harus 0,95 makanya pada kenyataannya rumus dan juga dipraktek itu berbeda karena bahannya itu kita tidak bisa menentukan ini aluminium ini pasti 0,95 nggak bisa nah ini biasa didapatkan sekitar 125 cm ya itu 5 per 8 ini untuk antena ya kita harus tahu juga antena kita main di lam berapa lambda saya ambil contoh yang umum di 5 per 8 lambda oke Bagaimana dengan kabel jumper kabel jumper Hai itu rumusnya sama 300 sorry 300 dibagi 142 dikali setengah lambda ya kali setengah lambda kemudian dikali velocity faktor dari kabel masing-masing kabel harus lihat data sheetnya ada belden ada di antena rg-58 rg-8 itu beda-beda ya jadi ini adalah kabel jumper biasanya itu satu per dua dikali saya menggunakan teflon teflon tuh kalau nggak salah kalau nggak salah ya kalau nggak salah ingat saya 0,66 0,66 itu didapat sekitar 69,7 cm sekitaran seginilah balik lagi velocity faktor di rumus dan di lapangan sudah pasti beda walaupun satu merek belden tipenya sama belum tentu itu velocity faktornya sama karena umur bisa berpengaruh dan juga suhu juga bisa berpengaruh ya ini untuk jumper terus untuk kabel kabel disini maksudnya dari antena ke TX kita itu sama aja 300 dibagi frekuensi frekuensi dikali 5 per 8 dikali velocity faktor saya menggunakan rg-8 rg-8 tuh saya lupa velocity faktornya saya dapatkan itu sekitar 1,1 meter jadi kelipatan 1,1 meter untuk rg-8 saya menggunakan rg-8 ini teflon antena saya menggunakan 3 kali 5 per 8 oke jadi rumus ini harus diingat ya kalau untuk teman-teman breaker ini wajib diingat kenapa karena jadi patokan kalau kita tidak mempunyai analyzer dan itu juga swr-meter kita bisa hitung kebutuhannya mendekati benarnya itu kira-kira 125 cm 97,2 eh 96 9,7 cm dan juga kabelnya kelipatan 1,1 meter ini saya pelajari baru dapat di beberapa bulan ini jadi saya pelajari sekaligus saya juga membeli Nano VNA untuk membuktikannya oke nah lanjut di Nano VNA ini adalah antena analyzer yang saya perhatikan adalah swr itu hanya membaca swr out nya saja hati-hati ya swr nya bagus belum tentu kalau misalkan pakai kabel jumpernya bagus itu bagus itu yang saya perhatikan jadi kalau misalkan saya buka lagi konfigurasi saya adalah disini transmitter saya atau radio saya kemudian saya ke swr meter kemudian ke booster kemudian ke antena nah tanda panah ini menunjukkan kabel ya yang ini adalah jumper ini adalah jumper yang ini adalah kabel rg-8 oke swr meter cuma mendeteksi area disini saja hati-hati ya jadi kalau misalkan disini tuh udah terdeksi 1,0 tapi kabel jumpernya disini itu jelek swr disini pasti beda akhirnya radionya nggak bakal awet oleh karena itu taruh swr meter tuh paling depan jadi seperti ini kemudian kabel jumpernya ini cara ngetesnya ini adalah ketika kita sudah mendapatkan 1,0 ya ini ditukar aja atau dengan rumus yang tadi jumpernya 69,7 cm ya tinggal dikurangin aja dipotong-potong sekitaran segitu ya ini transmitter kabel jumper swr meter kabel jumper booster kabel rg-8 ke antena ya ini ukurannya tadi sudah tahu ini kabel rg juga kelipatan 1,1 dan antena tadi saya rumusnya sudah saya kasih nah sekarang saya coba kasih lihat ini apa namanya setapan saya ya saya menggunakan radio HT ini menggunakan converter converter ini ini bisa menaikkan hambatan oke saya salah potong ke lalu pendek jadinya saya akalin dengan menggunakan siku seperti ini jadi ini menambah hambatan kalau misalkan sudah terlanjur ke potong dan sudah tidak ada lagi kebetulan saya tidak punya lagi bahannya saya cuma dikasih 150 pengasalah dan udah udah nggak bisa lagi jadi ini saran tips and tricks tambahkan saja seperti ini jadi dari sini itu swr jelek tapi kalau ditambahin ini hambatannya jadi 50 Ohm swr terdeteksi 1,0 oke ini ada converter lagi karena disini perhitungannya saya di radio ini saya menggunakan converter dari SME ke PL jadi otomatis saya akan menurunkan ukur juga disini nah ini kabel ini masuk ke dalam swr ini sorry swr kemudian dari swr kabel jumper lagi teflon ke booster dari booster saya masukkan ke dummy load oke 50 Ohm catering ini kita lihat sekarang disini kita nyalakan pastikan ini kalibrasi ya ini sudah huruf kapital dan sudah terkalibrasi disini kemudian kita colokkan ini oke ini adalah dari ujung ke ujung dengan menggunakan dummy load ya jadi dari sini dari dari transfer transfer transmitter oh sorry ke antena kita ganti dummy load itu semuanya sudah 1.0 dan juga hambatannya di 48 Ohm masih masuk toleransi lah 48 Ohm karena saya memotongnya kependekan disini itu nggak ada masalah oke ini 48 Ohm masih oke nah apa yang terjadi sebentar saya coba ini colokkan ke dalam radio saya saya ingin memperlihatkan berapa swr nya oke ini saya cabut dulu saya matikan Sorry ya berubah-rubah dan di saya colokkan kesini ke radio saya oke sekarang ini sudah dicolokkan kemudian saya nyalakan radio saya kemudian ini saya kalibrasi dulu kita lihat oke ya kalibrasinya kita lihat powernya nih di 20 5watt ya di 5watt kemudian kita lihat power reflectnya ini yang berbahaya tidak boleh oke ada tegangan reflectnya kita lihat tidak bergerak sama sekali oke sekarang kita lihat SWR nya oke satu banding satu ya oke jadi itu terbukti nah sekarang saya ingin membuktikan bahwa SWR itu cuma membaca outputnya saja saya akan ganti kabel dari radio ke SWR dengan kabel yang asal ya sebentar oke ini kabel jumpernya sudah saya ganti ya ini kabel jumper sudah saya ganti dengan kabel jumper buatan saya ketika saya tidak mengetahui rumus ya ini kabel jumper yang sudah saya kalibrasi yang ini yang hitam ini ini kabel jumper buatan saya yang tidak tahu junturungannya seperti apa rumusnya ya pokoknya asal potong aja dari sini masuk SWR meter kita lihat di sini SWR nya perhatikan kita pecat oke tidak ada perubahan ya bukti bahwa SWR ini cuma mendeteksi dari SWR ke outnya saja untuk in itu tidak terdeteksi sekarang kita coba cabut dari radio ini saya cabut kita masukkan ke antena analyzer kita lihat SWR nya berapa yang tadi SWR nya bagus ya sekarang kita lihat sebentar oke ini ujungnya ya kabelnya warna hitam kita nyalakan SWR nya antena analyzer ini sudah ada ininya ya ini kalau dicabut ini kalibrate sorry saya tunjukkan nah itu ya di garis yang tengah nih di garis yang tengah ya nah ini kita pasang anggapannya ini adalah radio kita lihat radio kita itu dari ujung sini ujung sini nih sampai ke belakang SWR nya berapa ohm nya berapa kita lihat ya sama-sama di SWR meter yang ini itu antenanya masih matching lah setelah ini matching tapi kalau dari ujung ke ujung kita lihat perhatikan hati-hati banget ya ini hati-hati banget ini dia SWR nya di 2,5 ohm nya di 38 ohm artinya ini tidak bisa mendeteksi dari ujung radio transmitter kita ke antena dia hanya bisa mendeteksi out nya dia sampai ke ujung in nya dia tidak bisa terdeteksi jadi ini membuktikan bahwa kabel jumper itu sangat 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 mempengaruhi oke kemudian yang kedua adalah yang mempengaruhi ini adalah eh setiap hop karena dari radio SWR SWR ke booster booster baru ke antena tapi dalam hal ini saya menggunakan dummy load pada saat sekarang ini sekalian saya mau review ya ini booster kh-100 VHF power amplifier ini untuk eh apa namanya pada saat standby itu bagus sekali oke saya buktikan tadi saya sudah buktikan ya saya kembalikan lagi ya kabelnya ya agar radionya awet ini hanya contoh saja ini saya matikan dulu jadi hati-hati ya SWR meter tidak bisa mendeteksi in dari SWR nya dia hanya mendeteksi out dari SWR nya ya SWR meter ya kalau misalkan menggunakan kabel jumpernya ngasal-ngasal waduh waduh radionya cepat rusak karena tidak sesuai dengan 50 ohm SWR nya juga ceplak ini saya pasang lagi ya sebentar oke ini saya sudah kembalikan ya kabel teflon kita lihat harusnya sih kalibrasi nggak berubah ya SWR nya juga masih nyender ya itu dia ini dari ujung ke ujung ya dari radio sampai ke dummy load itu SWR nya 1 banding 1 ya 1 banding 1 bagus sekali ya sudah melalui ini akan tetapi ini saya review juga sekalian untuk hilde kh-100 ini eh kekuatannya adalah 100 watt kemudian white band tanpa kita harus matching lagi tidak seperti palet ya yang harus dimatching kabel kabelnya kalau ini tidak ini white band kemudian 100 watt apa namanya kemampuannya kalau misalkan ini dinyalakan oke nyala ya dan belum transmit kita lihat di sini oke sekarang saya coba transmit ya 123 transmit lihat 1,5 eh 1,5 jadi terminasi dari masing-masing kabel itu kalau ini sudah pasti 50 Ohm karena memang yang SWR meter harus 50 Ohm akan tetapi ini jalur boosternya bukan jalur bypassnya ya jalur boosternya tidak 50 Ohm tidak 1,0 SWR nya ini ya jadi jauh banget dari satu ke satu setengah itu sangat jauh sekali nih nah bagaimana caranya untuk memperbaikinya saya belum tahu apakah relay nya diganti relay dengan khusus RF atau seperti apa saya belum tahu tapi akan tetapi sementara saya beginiin aja ini ganti perangkat ini pasti SWR nya ganti juga karena ada perubahan panjang dari kabel ya yang tadinya bypassnya kabelnya misalkan cuma 2 atau 3 cm misalkan yang baru itu 5 cm pasti SWR nya berpengaruh beda sedikit saja cmnya SWR nya berpengaruh jadi ini kalau untuk bypassnya sangat bagus sekali 1 SWR nya dan juga ohm nya itu 50 Ohm sudah dibuktikan dengan cara seperti tadi ini akan tetapi kalau kita nyalakan kemudian kita coba transmit SWR nya jeplak ke satu setengah oke SWR nya jeplak ke satu setengah jadi jalur boosternya ya ketika kita pencet PTT sensing nya men trigger relay untuk masuk ke dalam jalur booster nah jalur booster itu tidak satu SWR nya dan tidak 50 Ohm itu dugaan saya bukan dugaan sih sudah pasti itu karena SWR nya jeplak tapi kalau bypass itu 50 Ohm dan satu SWR nya itu ya jadi begitu saya membuat PlayStation sampai dengan sekarang saya baru memacingkan dari radio SWR booster kemudian ke 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 sampai booster aja ini kalau saya colok antena itu saya belum matching belum belum ketemu matchingnya karena terkendala panjang kabel RG8 itu harus kelipatan 1,1 dan juga saya belum matching in belum ngedip kabelnya ya nanti kalau saya sudah dip kabelnya mudah-mudahan bisa 50 Ohm 1,1 atau 1 banding 1 SWR nya ini saya coba colokin antena saya saya cabut dummy load nya oke dari sini sudah saya colokan ya ke antena ke atas ini kita lihat kalibrasi dulu karena ada perubahan kita coba pencet ya sebentar lagi ada sibuk nih oke kita pindah jalur yang mendekati ya karena saya matchingnya di 142 ini harusnya lebih cepat menekan tombol keypad nya tapi saya males cabutnya karena menggunakan tangan 1 ini tadi saya ditumpat 1 800 ya ini kita coba ke 142 0 0 0 oke kita lihat SWR nya sorry ini kalibrasi ya oke kalibrasi nya lebih dikit kita coba kecilnya oke udah pas ya oke kita lihat SWR nya nah SWR nya naik dikit ya 1 banding 1 setengah lah 1,05 lah belum 1,1 ini power oh sorry ini power reflect nya nah power reflect nya tuh ada tegangan tuh ini yang bahaya ini harusnya gak boleh ada kayak gini nah power nya 5 watt ya dan SWR nya dan SWR nya nah itu dia SWR 1,2 itu ya SWR 1,2 jadi saya belum bisa bukan belum bisa belum dip kabel untuk bisa jadi 50 ohm dan SWR 1 oke itu aja sharing bagaimana cara saya setup apa namanya base station saya dari ujung ke ujung sini itu sudah 50 ohm ya dari transmitter saya SWR booster itu sudah 50 ohm kecuali booster nya kita nyalakan untuk kebutuhan menjangkau area-area yang jauh karena sampai dengan saat ini posisi saya di pinggiran tanggerang saya masih bisa mancar sampai cianjur oke sampai cianjur dengan menggunakan booster ini ya dan itu menurut saya masih kurang saya masih kurang puas makanya saya kotak-kotak lagi akhirnya mendapatkan hasil seperti itu ternyata kabel ini mempengaruhi mudah-mudahan makin makin maksimal terima kasih sudah menyaksikan video saya kita sharing aja disini monggo para suhu silahkan komentar di bawah mohon maaf kalau misalkan saya ada salah silahkan koreksi saja oke akhir kata dari saya tetap jaga protokol kesehatan salam sehat dan juga enjoy your life sub indo by broth3rmax